Intro Yo guys, ketemu lagi dan kita disini ya Masih di segmen Skelebat Info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tuh ya guys Oke, hari ini di tanggal 9 di bulan Mei tahun 2023 ya Dan seperti biasa, kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua Untuk selalu memantui protokol kesehatan guys Dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian Oke, kita langsung aja melihat bagaimana update dari Global Keto Market Cap ya Hari ini guys, mengalami penurunan ya di 1% guys Dan tentu saja ini adalah efek dari pergerakan harga Bitcoin dan juga teman-temannya guys Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan di 1,8% Menyusul adanya isu yang kemarin ya, yang sudah kita sampaikan Begitu juga dengan Ethereum guys, ini juga turun di 1,37% Kemudian BNB turun juga di 0,9% Dan juga untuk SRP, Cardano, Dogecoin, Polygon dan yang lain-lain Sama guys, mengalami penurunan ya Dan rata-rata pergerakannya antara 1-3% guys Dan kita lihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin seperti yang terlihat disini guys ya Mengalami penurunan setelah kemarin close candle warna merah ya Dan itu menunjukkan adanya indikasi untuk penjualan dari Bitcoin ini guys Dan tentu saja ini efek dari informasi yang kita sudah sampaikan kemarin dengan adanya kenaikan GSP dari Bitcoin guys Dan hal itu pun membuat sedikit kekhawatiran ya Khususnya untuk para retail dan terlihat disini untuk volumenya itu masih kecil ya Belum terjadi lonjakan volume yang besar Dan ini membuktikan bahwa penurunan kali ini disebabkan oleh perdagangan yang dilakukan para retail guys Dan tentu saja ini bisa dianggap suatu kesempatan ya Buat teman-teman semua yang ingin mencari titik-titik DCA untuk mengambil posisi yang bagus Dan rekomendasi dari kita kalian bisa tunggu ya di harga Rp27.000 tepatnya disini ya Dan tentu saja ini buat teman-teman semua yang lebih konservatif Bisa ambil di harga sekitaran harga Rp25.000 guys Atau bisa juga di Rp26.000 Oke nanti kita akan update lagi ya bagaimana kelanjutan dari pergerakan harga Bitcoin ini Dan tentu saja guys penurunan dari Bitcoin ini dipengaruhi beberapa faktor juga ya Antara lain Ethereum ini juga mengarami kenaikan untuk gas fee-nya guys Bahkan meroket ya Dimana disini dikabarkan ya sesuai dari berita harian Yuda Today Ada trader yang membayar biaya untuk gas fee-nya itu sebesar 64 Ethereum guys Nah pertanyaannya sebenarnya apa yang terjadi guys Oke kita baca informasinya ya Jadi jaringan blockchain Ethereum memberikan kekhawatiran yang sangat besar kepada para pedagang saat ini guys Karena adanya insiden meroketnya biaya gas tampaknya kembali terjadi guys Menurut wawasan bersama dari penyedia layanan analisis kripto Whale Alert Seorang pedagang yang membayar sebanyak 64 Ethereum senilai sekitar 118.600 dolar Pada saat penulisan artikel ini dalam bentuk biaya ya untuk satu transaksi guys Biaya gas gas yang tinggi bukanlah hal yang baru ya sebenarnya di jaringan Ethereum ya Namun ini sangat jarang terjadi sejak transisi dari protokol proof of work atau POW Ke proof of stake ya atau POS Melalui upgrade the merge dulu ya Dan meskipun bukan merupakan dividen langsung Biaya gas yang tinggi merupakan salah satu pertimbangan utama Untuk mengalihkan protokol ke proof of stake Alasannya adalah bahwa metode validasi transaksi yang berbeda ini dapat membantu mengurangi kemacetan jaringan ya secara efektif guys Dengan tingginya biaya gas yang tercatat saat ini Yang terjadi justru sebaliknya ya Penyebabnya mungkin terkait dengan hype coin meme besar-besaran yang memicu aktivitas jaringan yang intens ya Yang menyebabkan penyumbatan selama akhir pekanan ini guys Aktivitas jaringan ini mencapai puncaknya ketika bursa Binance mendaftarkan token PP dan juga token Floki Inu untuk diperdagangan di platformnya Kemacetan ini yang sebagian dibicu oleh kepanikan penjualan ya oleh PAUS dan juga harga yang melonjak Dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh ya oleh coin-coin meme ini Terutama bagi pedagang secara eceran ya atau retail Dan biaya gas di Ethereum berkontribusi pada kelahiran protokol layer 2 yang inovatif ya seperti Polygon CKVM Arbitrum dan juga Optimism ini guys Meskipun biaya transaksi pada protokol-protokol ini hanya sebagian kecil dari biaya yang dikenakan pada rantai utama Ethereum Pengguna masih melewati layer 2 ini untuk melakukan transaksi di Ethereum Alasannya untuk hal ini masih belum jelas ya Tetapi dengan protokol yang inovatif atau berfokus pada komunitas yang dibangun di MyNet Ethereum Omimnya menjadi sangat sulit ya bagi layer 2 untuk memenuhi tujuan mereka ya Dan menurunkan biaya gas dan memperjuangkan skalabilitasnya guys Jadi memang kemarin untuk trading yang dilakukan oleh para investor ya Baik whale dan juga retail khususnya untuk transaksi di token PP dan juga token Floki Inu Ini memang sangat besar banget guys bahkan volumenya itu melebihi transaksi yang terjadi pada si By Inu guys Apalagi setelah adanya informasi untuk listingan token PP dan juga Floki Inu di Binance kemarin Sehingga kemarin sempat terjadi adanya jumlah transaksi yang besar sehingga membuat lalu lintas transaksi itu terhambat Dan sempat ada kabar juga ya bahwa kemarin untuk bisa me-withdraw ya khususnya untuk token PP dari JuniSwap itu agak susah ya Meskipun itu tidak berlangsung lama Dan untuk sekarang pun akhirnya ya setelah Floki Inu dan juga PP ini listing Akhirnya seperti biasa guys buy on rumor sell on the news ini terjadi Dan sekarang untuk harga dari token PP dan Floki Inu ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya Dan itu wajar terjadi guys Makanya kemarin waktu sedang naik-naiknya kita tidak rekomendasikan buat teman-teman semua ya Untuk masuk ke market ya khususnya untuk PP dan Floki Inu ini Oke kita akan pantau lagi nanti perkembangannya dan kita lanjut ya ke informasi berikutnya guys Seperti yang dilansir ya dari harian crypto news Dimana disini diinformasikan bahwa exchange coinbase ini menargetkan UAE atau Uni Emirat Arab ya Sebagai pusat strategis untuk ekspansi ekonomi kripto guys Ini dilansir dari para eksekutif ya yang menghadiri KTT Vintech di Dubai Pertukaran kripto utama yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Coinbase memuji Uni Emirat Arab Dengan mengatakan bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk menjadi pusat strategis ya bagi perusahaan guys Menulis dalam sebuah postingan blog selama akhir pekan ini Coinbase menyebut ya UAE sebagai pusat inovasi web3 Dengan Emirat Dubai sendiri merupakan rumah bagi sekitar 500 startup Dan inkubator yang dikenal sebagai hub 71 di Abu Dhabi Yang menyediakan dana untuk proyek infrastruktur blockchain yang penting Coinbase juga mengungkapkan dalam postingan blog bahwa mereka sedang mendiskusikan ya Dengan regulator Abu Dhabi Global Market atau ADGM Dan otoritas pengaturan aset virtual Dubai atau VARA Tentang kegiatannya di wilayah tersebut guys Dan kerangka peraturan untuk kripto guys Dan ia menambahkan bahwa ia percaya UAE dengan peraturan pro kripto Dan pro bisnisnya akan membantu mencapai tujuan Coinbase Untuk membawa kripto ke 1 miliar orang di seluruh dunia Dan disini juga diinformasikan bahwa CEO dari Coinbase ini akan segera mengunjungi ya Di summit Dubai ini guys Jadi dalam postingan blog dari Coinbase juga muncul ketika CEO perusahaan Brian Armstrong Dan eksekutif senior lainnya akan mengunjungi UAE Dan bertemu dengan para pembuat kebijakan dan regulator Antara lain Brian Armstrong diharapkan untuk memberikan pidato ya Pada KTT Vintech Dubai perdana Dan Coinbase ini mengambil langkah pertama menuju ekspansi global baru-baru ini pada minggu lalu Ketika membuka pertukaran derivatif kripto di Bermuda untuk pedagang non Amerika Serikat Peluncuran bursa derivatif baru dilakukan setelah CEO Coinbase Brian Armstrong pada bulan April Mengunggapkan bahwa pindah dari Amerika Serikat adalah pilihan untuk bursa Dengan mengatakan apapun ada di atas meja termasuk pindah atau apapun yang diperlukan Regulator Amerika Serikat termasuk Sekuritas dan Exchange Commission atau SEC Dan Community Features Trading Commission atau CFTC ya Telah meningkatkan pengawasan mereka terhadap industri kripto tahun ini Mengancam sejumlah perusahaan di sektor ini dengan tindakan penegakan hukum Pada bulan Maret tahun ini Coinbase dilayani dengan apa yang disebut memberi tahun Wells oleh SEC Sebuah peringatan yang biasanya menghasilkan tindakan hukum guys Jadi cukup menarik ya mengikuti perkembangan yang terjadi di dunia kripto ini khususnya guys ya Apalagi negara-negara di timur tengah ini Seperti Uni Emirat Arab kemudian beberapa negara lain ya Yang sangat welcome banget untuk teknologi blockchain ini Dan kedepannya ya saya yakin bahwa kemajuan dan juga perkembangan dari teknologi blockchain ini tidak akan terbendung Dan pada suatu saat nanti guys ya Semua bidang baik ekonomi, entertainment, olahraga, hiburan dan semuanya guys ya Ini pasti akan terintegrasi dengan teknologi blockchain guys Ini akan sangat menarik untuk diikuti dan kita nantikan lagi kira-kira inovasi apa yang akan menjadi kejutan guys Oke kita lanjut ke informasi berikutnya Seperti yang dilansir dari Cointelegraph Dimana Paxful ini akan memulai kembali operasi pasarnya ya Atau marketplace-nya pertama kalinya guys sejak bulan April kemarin Jadi di tengah penangguhan layanannya Ray Yosef juga mengatakan bahwa ia telah melakukan tindakan terakhir sebagai CEO Setelah membantu mencairkan 88% akun pengguna tertentu Marketplace crypto peer-to-peer Paxful telah mengumumkan bahwa mereka telah kembali online setelah menangguhkan operasinya pada bulan April kemarin guys Jadi dalam pembaruan yang diposting di situs webnya Paxful mengatakan timnya telah meluncurkan kembali ya untuk pasar setelah lebih dari 30 hari Dan meskipun platform ini mengatakan bahwa dompetnya tetap beroperasi penuh Selama layanan ditangguhkan masih belum jelas ya bagaimana Paxful bermaksud untuk bergerak maju guys Selama sebulan terakhir tim kami telah bekerja keras ya untuk membuat pasar kembali online dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan pengguna Kata Paxful Catatan dari pengadilan ya bulan Maret menunjukkan bahwa CEO Paxful yaitu Ray Youssef Dan salah satu pendiri Arthur Skebek saling melemparkan tuduhan ya atas penyalahgunaan dana perusahaan Pencucian uang dan penghindaran sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia sebelum penangguhan operasi pasar Youssef kemudian mengatakan dalam sebuah postingan blog ya bahwa akan ada kepergian staff kunci Dan menyalahkan lingkungan peraturan Amerika Serikat sebagai alasan penutupan Platform ini sebagian besar ya diam di media sosial sejak pengumuman tersebut Dengan Youssef mengatakan pada bulan April bahwa dia telah melakukan tindakan terakhir sebagai CEO Dalam mencairkan 88% akun yang terhubung dengan pengguna tertentu Dan meskipun dia masih terdaftar sebagai CEO di situs web perusahaan pada saat publikasi ini Koin Telegram menghubungi Paxful tetapi tidak mendapatkan tanggapan langsung Di tengah penangguhan layanan Paxful, Youssef dilaporkan telah bekerjasama dengan DVCTBD Block Untuk meluncurkan platform perdagangan kripto peer-to-peer yang disebut Civilization Kit atau Chief Kit Menurut buku putihnya atau whitepepernya, Chief Kit akan dibangun di atas Noster Sebuah jaringan terdesentrisasi yang memungkinkan pengiriman pesan pribadi ter-enkripsi dari ujung ke ujung Ini kabar yang bagus ya, akhirnya Paxful juga sudah bisa online lagi dan bisa beroperasi seperti biasanya Dan kita akan update lagi nanti seperti apa ya perkembangannya Dan kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir dari harian forecast Dimana disini guys diinformasikan bahwa Exchange Bittrex US di Amerika Serikat mengajukan kebangkrutan setelah penutupan gugatan SEC guys Jadi Bittrex Incorporation, sebuah pertukaran mata uang kripto Amerika Serikat yang ditutup pada 30 April dengan alasan hukum kripto yang tidak jelas Telah mengajukan kebangkrutan chapter 11 guys Pertukaran yang didakwa bulan lalu oleh Komisi Sekuritas dan Bursa dengan menjalankan operasi yang tidak terdaftar Mengatakan pengajuan tersebut tidak mempengaruhi Bittrex Global yang merupakan platform internasionalnya Bittrex mengatakan bahwa mereka memiliki perkiraan aset dan kewajiban antara 500 juta USD hingga 1 miliar USD dengan lebih dari 100 ribu kreditor Menurut pengajuan kebangkrutan di pengadilan federal di Delaware Bursa Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah pernyataannya bahwa keputusan tersebut tidak mempengaruhi Bittrex Global Yang akan terus beroperasi ya untuk pelanggan di luar Amerika Serikat Dana pelanggan yang tidak ditarik pada 30 April tetap aman Kata Bursa menambahkan bahwa pengadilan kebangkrutan akan memutuskan prosedur untuk distribusi dana yang tersisa Pada 17 April, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat mendakwa Bittrex dan salah satu pendirinya yaitu Bill Sihara Karena mengoperasikan bursa sekuritas yang tidak terdaftar Bursa menolak tuduhan tersebut Bursa Amerika Serikat pada bulan Februari memberhentikan 83 karyawannya Dan mengutip penurunan pasar yang dibicu oleh beberapa kegalan kripto guys Jadi ini berita buruk juga ya Untuk pasar kripto tentunya Meskipun untuk Bittrex Global ini tidak terpengaruh Tapi sedikit banyak pasti akan ada efeknya ya Khususnya buat teman-teman semua yang mungkin punya akun atau aset di Bittrex ini Dan sedikit banyak pula pasti akan membuat sedikit kepanikan juga ya Di pasar kripto ini guys Dan ini mungkin juga menjadi salah satu sebab ya Kenapa Bitcoin hari ini turunnya cukup lumayan guys Kita akan update lagi guys nanti perkembangan seperti apa Dan seperti biasa ya Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya guys Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya Peace PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2